Kelapa sawit Siapa sih yang gak kenal kelapa sawit? Kelapa sawit merupakan komoditas terluas sektor perkebunan di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, luas perkebunan sawit mencapai 14,60 juta hektare pada tahun 2019, serta tersebar di 190 kabupaten dan 26 provinsi di Indonesia. Luas perkebunan sawit di Indonesia mampu memproduksi 32 juta ton minyak sawit pada 2016 dan berkontribusi penting dalam roda perekonomian sebagai penyumbang devisa ekspor terbesar di Indonesia dari sektor non-migas. Kelapa sawit dinilai sebagai tanaman yang cukup efisien. Meski lahan kelapa sawit hanya 7% dari total lahan tanaman minyak nabati dunia, kelapa sawit mampu mencukupi 32% kebutuhan minyak nabati dunia. Buat apa sih kelapa sawit segitu banyaknya? Nah, disini kita akan mengetahui all day with palm oil. Apa saja sih produk hasil pengelahan kelapa sawit? Di pagi hari, badan kita akan terasa seker setelah kita mandi. Taukah kalian bahwa sabun dan sampel yang kita gunakan mengandung minyak kelapa sawit? Kandungan minyak kelapa sawit dalam sabun membuat sabun kita menjadi tidak licin dan lebih halus. Dalam sampel yang kita pakai mengandung adin conditioning aktif yang membuat rambut kita lembut dan halus serta terbebas dari ujung rambut yang kering dan berjabang. Ketika kita mencuci pakaian tanpa kita sadari, deterjen yang kita gunakan juga mengandung minyak kelapa sawit loh. Minyak kelapa sawit berperan menghasilkan sodium lauryl sulfate yang merupakan pembentuk gusa agar pakaian tetap bersih. Roti dan kue yang kita makan mengandung minyak kelapa sawit juga loh. Hal ini untuk memastikan roti kita halus, kinyal, dan padat. Ketika dipanggang, bagian luar akan mengembang dan bagian dalam tetap lembut. Tentunya dengan menggunakan minyak kelapa sawit, roti ini ramah vegetarian loh. Margarin dan mentega. Yang mengandung minyak kelapa sawit lebih unggul dari yang lain karena bebas dari lemak trans berbahaya dan ramah vegetarian. Selain coklat yang kita gunakan juga mengandung minyak kelapa sawit loh. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelembutan isi tronfil coklat anda, mudah diolas, dan mencegah coklat mencair di cuaca panas. Ketika hendak berperti yang jauh, kita pasti butuh kendaraan bukan? Biodiesel hadir sebagai produk hasil olayang kelapa sawit yang mampu mengeram ketahanan energi dunia. Biodiesel semakin diminati karena menghadirkan beberapa keunggulan, antara lain menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca, mengurangi kerentanan langkanya bayan bakar fosil, dan after effect mesin yang lebih bersih. Selain itu, penggunaan biodiesel menghemat 2,5 juta ton solar per tahun dan berpisa 21 juta dolar per hari. Yap, lipstick yang kita pakai juga mengandung minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang bebas warna dan rasa tidak akan mempengaruhi warna bahan lain dalam pembuatan lipstick. Kelapa sawit mempunyai kemampuan untuk menahan warna dengan baik dan memberi kesan menggilap. Siapa sih yang gak kenal mie instan? Masyarakat, khususnya anak kos, pasti tidak asing lagi dengan produk yang satu ini. Minyak kelapa sawit sangat berperan dalam proses pengatangan mie instan. Dengan menggunakan minyak kelapa sawit, produk yang dihasilkan akan tahan lama dan praktis. Lalu, benarkah minyak goreng dari kelapa sawit mengandung kolesterol? Rupanya, isu tersebut adalah kampanye negatif dari American Soybean Association yang bertujuan untuk membojokkan industri minyak sawit. Faktanya, sampai saat ini belum ada ahli gizi yang menyatakan bahwa minyak goreng dari kelapa sawit mengandung kolesterol. Begitu banyak manfaat dari kelapa sawit di berbagai bidang. Terlebih lagi, perkebunan minyak kelapa sawit bukan hanya milik para konglomerat. Bahkan, 33,9 persen produksi kelapa sawit berasal dari perkebunan rakyat lho. Jumlah UKM yang terlibat mencapai 707 unit di Indonesia yang berarti turut mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Berlian merahnya Indonesia Menuju tahun 2050, masyarakat dunia membutuhkan minyak nabati sekitar 370 juta ton per tahun. Dimana sekitar 40 persen dari kebutuhan minyak sawit dunia, yakni sekitar 150 juta ton, berada di pundak industri kelapa sawit Indonesia. Maka dari itu, sudah seharusnya kita menggalakkan industri sawit dengan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Terima kasih.